Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Yesus bilang punya Bapak, punya Tuhan. Ya, shalom teman-teman semua, gimana pun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayanias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang, terlebih-lebih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan Injil Kristus kepada mereka yang mau mendengarkannya. Nah teman-teman pada video kali ini kita akan membahas atau menjawab atau meluruskan pemahaman dari para mu'alaf. Dimana pada kali ini teman-teman mereka berkumpul untuk membahas ayat-ayat Alkitab. Dan mereka mencoba mengutip beberapa ayat, dan kemudian mereka simpulkan ayat tersebut sebagai bukti kata mereka. Sebagai bukti bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah teman-teman seperti apakah cuplikan videonya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Terus begini juga Bu, di Bible juga diceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, yang bangkit dari kematian, apa namanya, Maria Magdalena menemu Yesus. Pertemulah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di situ Yesus mengatakan juga apa, aku belum diangkat nih, jangan sentuh aku karena aku belum diangkat. Kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas banget tuh, kurang jelasnya dimana coba kita maksudnya. Tuhanku dan Tuhanmu artinya tuh, Yesus punya Tuhan. Yesus punya Bapak, sebutan Yesus untuk Tuhan yang terhadap Bapak. Yesus manggil Tuhan yang terhadap Bapak gitu. Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau di Bible tulisannya Allahku dan Allahmu. Ya, karena di Kristen kan menggunakan kata Allah itu sebagai gelar. Kalau kita Islam menggunakan kata Allah itu sebagai nama, personal name, betul ya. Kalau di Kristen, Allah itu sebagai gelar. Makanya saya menerjemahkan tadi, Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bilang punya Bapak, punya Tuhan. Yang sama dengan Tuhan dan Bapaknya murid-muridnya gitu. Kalau Tuhan punya Tuhan gitu, Bapak. Oh ketawanya biasa aja dong. Sudah biasa tuh. Itu sebenarnya kurang jelas di mana. Iya, betul. Jadi kalau tadi saya bilang di Yohanes 17.3, Bapak untuk mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Sebenarnya kalau buat orang yang di luar kekrisenan, membaca itu, artinya Yesus hanya utusan kan, Bu? Dan Bapak atau Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi kalau gereja kan menerjemahkannya lain. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapak Putra dan Ruh Kudus. Beda di situ. Kalau Yesus menuliskan, apa, bukan menuliskan, catatan di dalam Bible, ayat di dalam Bible, dikatakan, Bapak satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu yang kau utus. Terus di ayat yang lain, Yohanes 13.16, Yesus mengatakan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada seorang Tuhannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kurang jelas di mana, gitu, saya cukup bingung. Itu Bible ayat berapa? Surat apa? Yang tadi utusan itu, Yohanes 13.16. Yohanes 13.16. Kalau yang satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17, ayat 3. Kalau yang Yesus Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Yohanes 20, ayat 17. Apalagi coba ya, diragukan ya. Kurang jelas apanya itu. Nah, itu dia. Masya Allah. Tapi itu adalah hak mereka. Jadi itu dia videonya dari mereka, teman-teman ya. Hampir setiap hari para mualaf ini membahas tentang ayat-ayat Alkitab secara keliru. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah meluruskan apa yang mereka salah pahami. Nah, teman-teman, saya menjawab secara sederhana apa yang mereka sampaikan karena di video-video saya juga sebelumnya itu saya pernah membahas beberapa ayat yang sudah mereka kutip tadi, teman-teman. Pernah saya sampaikan bahwa sejarah polemikus muslim ini mereka melihat ayat Alkitab itu atau mereka memandang atau melihat Alkitab itu dari satu sudut pandang saja, teman-teman. Saya pernah memberikan ilustrasi sama seperti halnya ketika kita melihat Android ini, teman-teman, dari depannya saja. Nah, kalau kita melihat dari depannya saja, dari satu sudut saja, teman-teman, maka yang kita lihat hanya layarnya saja. Nah, ketika kita melihat semua dari semua sudut, maka kita bisa melihat bahwa ada colokan chargernya, ada tempat handsetnya, dan ada kamera belakangnya, dan ada lampunya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat semuanya dan mengerti semuanya bahwa Android itu atau handphone ini bukan hanya punya layar saja. Nah, jadi itu yang mereka lakukan selama ini. Oh, yang penting ayatnya sudah jelas Yesus mengatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku Allahku dan Allahmu sudah jelas yang jelas itu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan begitu saja pemahamannya. Sama seperti ngotot kita melihat handphone ini kalau dari satu sudut pandang. Yang jelas HP itu dia punya layar depan. Saya enggak mau tahu ada kamera belakang atau tidak. Saya enggak mau tahu. Yang jelas ada layarnya. Nah, yang jelas ada kamera depannya. Saya tidak mau tahu kamera belakangnya, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, ngomongnya selalu begitu mereka, teman-teman. Yang jelas ayatnya begitu. Perkataan ayat itu begitu. Nah, coba kalau mereka melihat dari semua ayat, pasti mereka paham. Dan para polemikus muslim ini, dan juga khususnya para mu'alaf ini, mereka berpikir, teman-teman. Sekali lagi, mereka berpikir, kalau mereka sudah mengutip satu ayat saja, mereka berpikir bahwa itu sudah cukup menjelaskan seluruh visi kitab suci itu. Kan begitu yang mereka lakukan selama ini. Oh, kita kutip ayat ini. Ini, ayat ini mengatakan Yesus sebagai hamba, sebagai utusan. Pokoknya itu. Apalagi yang kurang jelas. Ayat itu sudah jelas mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, padahal tidak ada kalimat yang menjelaskan di situ bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi mereka ngotot bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka mengambil kesimpulan sendiri. Nah, seolah-olah ayat yang mereka kutip itu mampu atau sudah menjelaskan atau sudah mewakili seluruh visi kitab suci. Tidak demikian dalam memahami Alkitab, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang mereka kutip ayat-ayat tadi kita akan menjawab secara simple dan sederhana. Karena, kalau ada ayat yang kita ragukan, mungkin kita tidak mengerti dalam artinya ya. Kita tidak mengerti, pasti ada jawabannya di ayat-ayat yang lain. Contoh, seperti yang dikutip oleh Don Ditan tadi. Di mana, di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sana Yesus berkata dia utusan. Nah, kalau Yesus berkata dia utusan, mesti kita lihat jawabannya dari ayat yang lain. di mana Yesus itu adalah firman yang dikirim atau diutus. Kirim dengan diutus sama maknanya, teman-teman. Dikirim, diutus. Nah, saya kirim orang. Saya utus orang. Sama. Nah, jadi kira-kira salah enggak kalau misalnya Tuhan mengirim firmannya dalam bentuk daging atau dalam wujud manusia. kan tidak salah. Nah, di mana pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Nah, jadi firman yang adalah Allah itu dikirim, diutus dalam bentuk daging. Dan itu tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, itu bukan penegasan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sama sekali bukan. Justru di mana firman yang adalah Allah itu dikirim dalam bentuk manusia. Dalam wujud manusia. Enggak ada yang salah. Dan kemudian kalau Don Ditan berkata bahwa Yesus itu berkata bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi atau tidak lebih besar dari Tuhannya. Jelas, karena Yesus kapasitasnya manusia. Kalau Don Ditan ngomong Yesus sebagai hamba itu berarti Don Ditan sedang membahas kapasitas Yesus sebagai manusia. Nah, karena dalam waktu yang singkat saja Yesus itu dibuat lebih rendah. Dan memang dia seorang hamba yang taat. Ada jawabannya di dalam Filipi dan juga Ibrani. Nah, dalam waktu yang singkat dibuatnya lebih rendah daripada Malaikat. dan dia adalah seorang hamba dan seorang hamba harus taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, jadi sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Mari kita bahas apa yang mereka kutip tadi. Itu di dalam Yohanes 20 ayat 17 tadi. Tapi kita baca ayat 15, 16, dan 17. dari 15 sampai 17. Nah, teman-teman ini sebenarnya konteksnya dimana Yesus ya menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena datang ke kuburan mencari Yesus dan kemudian terjadilah dialog di sana antara Malaikat dengan Maria tersebut. Nah, kemudian kita baca di dalam ayat 15. Dikatakan di situ kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Nah, di ayat yang 15 ini teman-teman dimana Maria melihat Yesus berdiri di belakangnya dan kemudian Maria melihat nah Maria ini berpikir bahwa itu bukan Yesus dia berpikir bahwa itu penjaga taman itu nah dia bertanya dimana kamu letakkan dia dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri yang ngomong sama dia yang berdialog sama dia kita baca ayat 16 kata Yesus kepadanya Maria lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru kita lanjut ke ayat 17 ini yang mereka persoalkan kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu kepada Allahku dan Allahmu nah teman-teman yang menjadi persoalan donditan disini dimana Yesus berkata bapakku dan bapamu Allahku dan Allahmu nah kita harus pahami dulu bahwa Yesus mengatakan disini jangan engkau memegang aku dan ini merupakan perkataan relatif ya teman-teman karena pada akhirnya nanti ada beberapa muridnya yang memeluk dia dan kemudian juga seorang Thomas juga mencucukkan jarinya ke dalam lubang paku itu itu artinya bahwa Yesus bisa disentuh ya didegang nah ini merupakan perkataan relatif dari Yesus yang kita bahas sekarang bagaimana kita mengerti memahami dimana Yesus berkata Bapaku dan Bapamu Allahku dan Allahmu makanya saudara kita para mu'alaf itu tolong kalau membahas Alkitab itu jangan buntu cara berpikirnya itu jangan buntu dan jangan mentok sampai disitu oh pokoknya yang jelas Yesus berkata Bapaku dan Bapamu Allahku dan Allahmu itu artinya Yesus punya Tuhan tidak boleh gitu ngomongnya jangan mentok sampai disitu nah seolah-olah satu ayat yang kamu kutip itu sudah mewakili seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab tidak demikian nah teman-teman perhatikan ya di dalam ayat 17 Yesus Kristus tidak berkata kepada Bapak kita dia tidak berkata begitu nah dia tidak berkata kepada Bapak kita kepada Allah kita karena ku dan mu atau kalian disana mengandung pengertian yang berbeda nah dia adalah firman Allah dan dia kembali kepada kemuliaannya semula ketika Yesus berkata aku pergi kepada Bapakku itu artinya dia kembali kepada posisinya yang semula atau kembali kepada kemuliaannya yang semula dan Yesus menyatakan hubungannya yang khusus dengan Allah Bapak dia berkata Bapakku adalah bahasa ilahi Allahku Elohai adalah bahasa kemanusiaan dimana Yesus berada dalam kapasitas manusia memang benar dia adalah Bapak dari umat yang percaya dan Tuhan Yesus memang menyatakannya demikian Allah kalian Elohai Elohai tetapi Tuhan Yesus tidak memakai ungkapan Bapak kita atau Eloheinu karena sejak kekekalan dia Bapak Tuhan Yesus tetapi dia baru menjadi Bapak bagi umat yang percaya sejak Tuhan Yesus menyatakannya dan para murid mengimaninya perbedaan Bapakku dan Bapamu atau Bapak kalian membedakan Yesus dari orang-orang lain yang adalah anak-anak Allah jadi Yohanes 20 ayat 17 bukan berarti menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah teman-teman nah itu yang teman-teman harus perhatikan dimana ketika Yesus berkata Bapakku itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah dan itulah yang pernah dia sampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan Parisi pada saat itu ketika dia mengaku dirinya sebagai anak Allah dan itu adalah gelar ilahi khusus kepada Yesus nah itulah sebabnya dia berkata disini Bapakku dan Bapamu nah kenapa dia berkata Bapamu karena orang-orang yang mengikut dia khususnya murid-muridnya pada saat itu itu dikatakan sebagai anak-anak Allah dimana itu dalam bentuk plural sedangkan Yesus dikatakan disini sebagai Bapakku itu dalam bentuk singular bukan plural nah jadi tidak ada dua Tuhan atau tiga Tuhan teman-teman ya nah itulah sebabnya Yesus dia tidak memisahkan ketika dia berkata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus nah kenapa dia sertakan ketiga itu dan ketiga itu adalah Esa karena hakikatnya sama teman-teman hakikatnya sama nah bayangkan teman-teman ya perhatikan ya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh dan itu sudah ada ayatnya nah ada ayatnya yang mengatakan Allah itu adalah roh dan firman itu adalah Allah sekali lagi saya mau sampaikan bahwa firman adalah Allah dan Allah itu adalah roh dan firman yang adalah Allah sekaligus roh telah menjadi manusia jadi sudah clear disini jangan buntu jangan mentok sampai disitu jangan asal ngomong oh yang jelas ayat ini mengatakan Yesus sebagai utusan yang jelas Yesus berkata Tuhanku dan Tuhan itu artinya Yesus punya Tuhan mentok disitu seolah-olah ayat atau kesimpulan mereka itu sudah mewakili seluruh ayat yang ada dalam Alkitab nah itu kesalahan mereka ketika mereka melihat dari satu sisi saja nah mereka mengutip ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja kapasitasnya sebagai manusia sebagai utusan sebagai hamba dan itu merupakan senjata mereka untuk menyerang konsep ketuhanan Yesus nah itu yang saya sampaikan kepada para mu'alaf janganlah seperti itu membahas kitab suci apalagi mereka itu menjadikan ayat-ayat yang mereka kutip tadi itu sebagai bahan tertawaan ya teman-teman nah coba teman-teman kalau misalnya kitab suci mereka atau Al-Quran mereka atau ayat-ayat kitab suci mereka dijadikan sebagai bahan tertawaan bahan melulucon kira-kira ngamuk gak mereka pasti mereka sakit hati ngamuk bahkan bisa-bisa mereka mau melaporkan kepada pihak berwajib kalau ditertawakan ayat kitab suci mereka tetapi giliran mereka membahas Alkitab teman-teman mereka menjadikan itu sebagai bahan tertawaan bahan lelucon nah itu tidak sportif para polemikus ini dalam berargumentum coba seperti Pak Gracia Pelo ketika dia mengupas Quran itu dengan detail dia kupas dan banyak kontradiksi yang dia bahas dan dia meminta pertanggung jawaban dari para polemikus untuk bisa menjelaskan semua ayat-ayat yang dipermasalahkan oleh Pak Gracia Pelo itu mereka menuduh Pak Gracia Pelo itu sebagai penista nah begitu mereka kalau kalah secara argumen mereka larinya ke pihak berwajib mau melapor mau ngancam tetapi perhatikan teman-teman begitu giliran mereka membahas ayat-ayat Alkitab mereka memenjadikan bahan lelucon bahan tertawaan bahan candaan tetapi orang Kristen itu santai aja gak perlu ngelapor karena orang Kristen tahu kalau memang yang kalian bahas itu atau yang mereka bahas itu pemahaman yang keliru mereka membahas ayat-ayat Alkitab secara tidak benar dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen kita harus menjelaskannya harusnya begitu mereka begitu Pak Gracia Pelo itu mempersoalkan ayat-ayat kitab suci mereka seharusnya mereka bisa bertanggung jawabkan memberikan argumen dan memberikan data-data yang valid untuk menjawab semua itu jangan malah larinya ke polisi mau melapor begini-begitu ngacem lagi nah itu kan ngacau dan gak sportif makanya kalau tidak mau disenggol jangan nyenggol orang lain nah itu sebenarnya kesalahan mereka nah demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Shalom